Paham loh, Evi sama dia luar biasa kayaknya. Oke, sekarang saya coba jelaskan ya sederhananya. Himpunan itu, kalau kita bicara himpunan itu pasti kelompok ya. Bahasa sederhana dari himpunan itu adalah kelompok gitu. Misalkan, himpunan, mahasiswa, akutansi gitu. Kalau kalian kan bisa dimasukkan satu himpunan ya. Contohnya, apa nama himpunan kalau biar kalian semuanya masuk sebagai anggota himpunannya? Himpunan apa namanya? Contohnya himpunan kelas 1H. Kalian bisa masuk sebagai anggota himpunannya nggak? Bisa kan ya? Kalau saya bisa masuk ke sana nggak? Ke anggota himpunan kalian nggak? Nggak. Kenapa? Bukan kelas 1H. Ya, sederhananya saya bukan kelas 1H kan gitu. Tapi biar saya bisa masuk ke himpunan kalian, gimana caranya? Kan tadi nama himpunannya kelas 1H. Saya nggak bisa masuk. Agar saya bisa masuk sebagai anggota himpunan kalian, himpunannya namanya jadi apa? Menjadi dosen kelas 1H, Pak. Himpunan dosen kelas 1H. Kan kalian jadinya nggak masuk. Maksudnya menjadi dosen. Warga masyarakat undiksa. Warga masyarakat undiksa. Aduh. Himpunan manusia gitu ya. Matematika ekonomi. Ya, himpunan dosen dan mahasiswa matematika ekonomi. Gitu contohnya. Oke? Oke. Sampai di sini jelaskan ya. Jadi apa itu himpunan sebenarnya? Jadi apa itu himpunan bahasa sederhananya? Saya ingin bisa jawab. Apa itu himpunan? Himpunan itu... Siap. Sri, silakan Sri. Jadi himpunan itu merupakan sekumpulan objek atau... Jangan pakai bahasa di buku ya. Jangan pakai bahasa di buku tapi pakai bahasa sendiri gitu. Jangan pakai bahasa di buku. Kan tadi saya bilang nih kalau kalian semua masuk anggota berarti namanya himpunan kelas 1H. Terus kalau saya mau masuk berarti namanya himpunan dosen dan mahasiswa matematika ekonomi. Berarti himpunan itu... Oke, boleh nggak saya bilang bahwa himpunan itu adalah satu kelompok yang paling tidak punya satu karakteristik yang sama? Boleh. Boleh. Boleh nggak saya bilang bahwa himpunan itu adalah sekelompok objek, baik dia benda hidup atau benda mati yang paling tidak punya satu karakteristik yang sama? Ya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, misalnya gini sekarang. Himpunan personil BTS. Mereka kan pasti punya anggota himpunan itu, kan? Himpunan personil BTS. Nah, saya boleh masuk nggak ke anggota himpunan itu? Nggak. Kenapa? Tidak. Tidak. Kenapa? Iya, dia tahu kenapa. Kenapa nggak boleh masuk? Karena bukan anggota BTS, Pak. Karena bukan anggota BTS. Nah, kan? Berarti syaratnya tadi apa? Kalau mau masuk himpunan itu harus jadi anggota BTS, kan gitu? Harus jadi anggota. Nah, syaratnya kan paling nggak satu, kan? Nah, agar saya bisa masuk ke himpunan personil BTS, berarti caranya gimana, dong? Ikut gabung di personil BTS? Ya, kan itu udah nggak mungkin. Kan saya nggak mungkin BTS. Karena saya suju, dulu saya eks-suju. Gimana sekarang caranya biar saya gabung ke himpunan BTS itu? Kan nama ini juga diganti, kan? Misalkan himpunan cowok gitu. Boleh nggak? Himpunan laki-laki, boleh nggak? Boleh. Berarti saya bisa masuk ke himpunan itu, kan? Itu kan? Bisa. Oke. Ya, sampai di sini jelas kan? Jelas kan? Jadi, ke himpunan itu adalah atau kelompok, baik dia benda hidup atau benda mati yang paling tidak memiliki satu karakteristik yang sama. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang mohon yang speakernya yang hidup dimatikan ya, Dodi, Desa, Toma Kuska dimatikan speakernya biar ayamnya nggak ikut kuliah ya. Nah, sekarang relasi itu ada relasi-relasi itu apa? Tadi kan udah kita bahas himpunan tuh. Sekarang ada relasi-relasi itu apa? Oh ya, saya lupa. Ada berbagai jenis himpunan ya. Pertama, ada himpunan berhingga, ada himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga itu adalah himpunan yang anggotanya bisa dihitung. Himpunan tak berhingga itu adalah himpunan yang anggota himpunannya tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung itu karena dia saking banyaknya ya. Kita anggap dia tidak bisa dihitung gitu. Oke. Kalau saya tanya, semut itu bisa dihitung apa nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Semut itu bisa dihitung apa nggak? Tidak, Pak. Tidak. 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 Cara ngitung semut itu gampang. Ambil satu semut, udah dah itu satu semut. Ambil yang kedua itu dua semut. Kan gitu cara ngitung ya kan? Tapi kenapa kita asumsikan bahwa semut itu nggak bisa dihitung? Karena banyak sekali, kuantitasnya sangat banyak. Coba lihat di kamar kos kalian, berapa ada semut? Bisa ngitung nggak? Bisa ngitung semut, ambil satu, ambil dua. Tapi kan kita nggak tahu kuantitasnya itu ada berapa. Saking banyaknya kan? Gitu. Jadi himpunan itu ada himpunan berhingga, ada tak berhingga. Kemudian ada himpunan kosong, berarti himpunan yang nggak punya anggota. Apa contoh himpunan kosong juga? Contoh himpunan kosong apa? Boleh dijawab, Pak? Ya boleh lah, Evie. Menurut saya, himpunan... Ya, entah dulu. Apa, Evie? Himpunan kosong itu adalah himpunan nama bulan yang dimulai dari huruf B. Himpunan nama bulan yang dimulai dari huruf B gitu? Iya. Oh iya, nggak ada bulan yang dimulai dari huruf B. Oke. Kalau saya contohnya itu himpunan kosong itu himpunan mantan yang baik hati ya? Nggak mungkin ada. Yang lain apa contohnya yang tadi mau jawab siapa? Siapa yang mau jawab? Ariana ya? Desita ya? Atau yang mau ngasih contoh lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, ya. Desita apa contohnya? Himpunan manusia yang sempurna. Himpunan manusia yang? Sempurna. Sempurna. Kan nggak ada, Pak. Aduh. Segian itu apa contoh himpunannya yang kosong? Contoh himpunan kosong yaitu contoh himpunan mahasiswa undiksa yang berumur 5 tahun. Contoh mahasiswa undiksa yang berumur 5 tahun. Gitu ya? Ya, Pak. Kan nggak ada mahasiswa undiksa yang berumur 5 tahun. Ya, ya. Pokoknya himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak ada anggotanya. Jadi buat aja nama himpunan yang abstrak ya. Pasti nggak ada anggotanya. Oke, jadi itu jenis-jenis himpunan ya. Kalian bisa baca nanti di buku atau di internet. Sekarang relasi itu. Ada yang bisa jelaskan nggak relasi itu apa dan kenapa bisa ada relasi? Cepeng mau jawab. Apa itu relasi dan kenapa bisa ada relasi? Cepeng mau jawab? Kenny tunjuk temennya satu, Ken. Yang cewek, Ken. Hidupkan speakermu. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau. Tunjuk satu aja. Tunjuk satu. Ya. Ya, coba. Coba, Evi. Evi. Evi katanya, apa itu relasi dan kenapa bisa ada relasi, Evi? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab. Relasi itu adalah sebuah hubungan antara dua anggota dari domain atau daerah hasil ke kodomain atau daerah hasil yang menyebabkan adanya ke daerah kawan yang menyebabkan adanya daerah hasil. Adanya relasi disebabkan oleh adanya dua himpunan ataupun dua kelompok yang nantinya harus dihubungkan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya aturan khusus seperti dalam fungsi. Karena dalam relasi tersebut tidak ada aturan khusus sehingga anggota-anggota relasi tersebut dapat memiliki kedua anggota ataupun tidak memiliki anggota. Oke, gimana Kenny? Paham nggak jawabannya, Evi? Paham, Pak. Saya aja nggak paham loh jawabannya, Evi. Kamu bisa paham ya, emang kalian punya kecocokan yang luar biasa ya. Kenny tadi dipahami, Evi. Evi dipahami, Kenny. Tadi aja saya nggak paham jawabannya, Evi. Luar biasa emangnya. Jadi, seperti yang dibilang Evi tadi, bagi yang belum paham, relasi itu nama lainnya itu hubungan ya. Hubungan. Kenapa bisa ada seperti relasi itu? Karena kayak gini, kadang satu himpunan itu dia agar lebih kompleks, dia memerlukan hubungan dengan himpunan yang lain. Untuk membentuk himpunan yang lebih besar. Itu namanya relasi. Jadi, relasi itu kalau mungkin saya bisa presentasikan ya. Ini biar kelihatan layarnya semua ya. Jadi, relasi itu nama lainnya adalah hubungan antar himpunan ya. Nanti dulu, saya carikan dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak layarnya ini? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Syarat terjadinya relasi itu kalau, apa namanya, kalau satu himpunan itu berhubungan dengan himpunan yang lain dengan syarat tertentu ya. Dengan syarat khusus gitu. Jadi, himpunan asal itu namanya domain yang warna biru ini. Kemudian, himpunan temannya atau himpunan pasangan itu adalah kodomain gitu. Tapi, karena relasi, maka ada satu aturan khusus yang membentuk hubungan antara domain dengan kodomainnya. Nanti ada istilah range atau daerah hasil. Itu sudah saya bahas di video dan nanti lagi kita bahas ya. Jadi, untuk membahas relasi itu ada tiga istilah. Pertama, ada domain itu adalah himpunan asal. Kodomain itu adalah himpunan kawan. Kemudian, range itu adalah hasil dari relasinya. Jadi, tidak semua anggota di kodomain ini akan menjadi relasi dari si domain ini. Jadi, yang sesuai dengan syaratnya saja. Ya. Contohnya kayak ini, deh. Bisa nggak menjelaskan gambar ini? Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini, deh? Dalam konsep relasi ini. Yang diagram panah ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa satu dengan satu? Kenapa nggak satu sama dua lima, deh? Karena yang di bagian A itu merupakan, eh, yang di bagian B itu merupakan hasil dari pertangkatan yang di bagian A. Oke. Jadi, anggota himpunan A, 1, 2, 3, 4, berarti domain-nya adalah A, ya? Terus, kodomainnya itu B. Anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, perhatikan sekarang, kalau kita mau membentuk relasi, itu harus ada syarat khusus, ya? Harus ada aturan tertentu yang membentuk relasi. Jadi, dia nggak boleh dipasangkan senaknya. Jadi, 1 itu nggak boleh dipasangkan dengan 4, 2 dengan 4, 3 dengan 16, 4 dengan 1, itu nggak boleh. Jadi, relasi itu harus ada aturan tertentu di mana kita pakai itu sebagai syarat untuk menghubungkan. Jadi, apa kira-kira bunyi relasi dari A ke B ini? Apa kira-kira bunyi relasinya? Contohnya adalah hubungkan antara anggota di himpunan A dengan kuadratnya di anggota himpunan B. Masuk akal nggak kalau gitu bunyi relasinya? Misalkan bunyi relasinya adalah pasangkan anggota himpunan A dengan kuadratnya di anggota himpunan B. Boleh nggak gitu bunyi relasinya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, boleh ya. Jadi, ini kan himpunan yang bersifat kuantitatif ya. Jadi, himpunan yang dituliskan dalam bentuk angka. Ada juga himpunan yang berbentuk kualitatif. Kualitatif itu artinya dia anggotanya tidak dalam bentuk angka ya, tapi dalam bentuk kata-kata. Misalkan, himpunan nama mahasiswa, himpunan nama dosen, dan seterusnya. Dan yang lebih banyak kita pakai nanti di kuliah ini itu adalah himpunan yang bersifat kuantitatif. Karena nanti kita akan menghitung dengan fungsi gitu. Oke. Jadi, relasi itu bisa dijelaskan dengan tiga cara ya. Pertama adalah diagram panah. Ini yang paling umum. Kemudian bisa pakai diagram kartesius. Semua udah tahu kan? Kalau gambarnya kayak gini, ini kuadran berapa nih? Kuadran 1. Kuadran 1. Oke. Kalau gambarnya kayak gini, ini kuadran 1. Sebelah sini ini kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4. Kalau kuadran 1 berarti X sama Y-nya semua positif ya. Jadi, 1 dibungkan dengan 1 kayak tadi ini. Mana tadi? 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan 4. 3 dengan 9. 4 dengan 16. Ini namanya diagram kartesius. Ini nanti kita pakai saat membahas fungsi permintaan dan penawaran. Kemudian bisa pakai fungsi pasangan berurut. Jadi, ini himpunannya. Ini nama negara. Ini nama kota. Terus, relasinya ini. Tentukan himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Jadi, ditulisnya berurutan. Oke. Yang kita pakai itu lebih banyak adalah diagram kartesius ini dan diagram panah. Oke. Oke. Saya stop sharing dulu. Oke. Jadi, itu maksudnya relasi ya. Jadi, menghubungkan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain. Nah, untuk kalian karena masih semester 1, kita hanya menghubungkan antara satu himpunan dengan satu himpunan yang lain. Jadi, ada total dua himpunan yang kita hubungkan. Tapi, kalau di tingkat yang lebih tinggi lagi, itu kalian bisa menghubungkan dengan sampai lebih dari dua himpunan. Tapi, itu lebih kompleks ya. Jadi, kita pelajari dulu yang satu himpunan dengan himpunan yang lain. Dan yang kita lebih banyak bahas nanti adalah himpunan yang bersifat kuantitatif ya. Karena nanti itu berhubungan dengan fungsi. Kan ada X tambah dua kan gitu. Kalau dia bersifat kualitatif kan enggak bisa kita tambahkan kan. Misalkan, himpunan nama dosen kan nama satu tambah nama dua kan enggak bisa ditambahkan. Jadi, kita pakai yang himpunan bersifat kuantitatif. Oke. Jadi, itu relasi. Oke. Relasi ya. Silakan mau bertanya terkait relasi. Oke. Silakan bagi yang mau bertanya terkait dengan relasi. Jadi, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan atau syarat khusus ya yang menghubungkan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain. Atau syarat khusus yang menghubungkan antara domain dengan kodomain sehingga terbentuk range atau hasil. Tadi kan ada tiga istilah ya dalam relasi. Itu ada domain, ada kodomain sama range. Nah, fungsi dari si relasi itu syarat khususnya itu adalah untuk menentukan mana range-nya atau hasilnya tadi. Oke, silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya, silakan. Kennya ada pertanyaan nggak, Ken? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Yang teman-teman lain. Dodi, gimana, Dodi? 101 underscore Imadi Dodi. Ada pertanyaan? Jelas, Dodi, ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi sudah himpunan, sudah relasi, sekarang kita lanjutkan ke fungsi. Silakan, Kenny, menjelaskan apa itu fungsi, Kenny. Jadi, fungsi itu adalah seperti ibaratnya rumus yang dipakai untuk menentukan pasangan dari domain untuk kodomainnya. Jadi, kayak tadi, tadi contohnya itu kan yang fungsi, yang perpangkatan itu. Satu, temannya sama satu. Dua, temannya sama empat. Tiga, temannya sama sembilan. Empat, temannya sama enam belas. Jadi, di fungsi ini, maksudnya gimana cara kita menentukan supaya himpunan yang A itu dapat temannya di himpunan B yang benar. Oke, gimana teman-teman yang lain jelas pengertian fungsi dari Kenny tadi? Gimana? Lalu pertanyaan saya berikutnya dari penjelasannya Kenny adalah, apa bedanya relasi sama fungsi? Apa bedanya relasi dengan fungsi? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Apa bedanya relasi dengan fungsi? Izin menjawab, Pak. Ya, ini siapa ini? Dia, Julia. Silahkan, Julia. Jadi, relasi itu... Eh, siapa ini? Oh, Cynthia ya. Sorry, sorry. Cynthia, silahkan, Cynthia. Jadi, relasi itu, himpunan A dan himpunan B pasti ada. Boleh dua, satu anggota di himpunan A, boleh memiliki relasi, dua relasi di himpunan B. Sedangkan fungsi pada satu anggota di himpunan A harus memiliki satu anggota di himpunan B. Jadi, semua anggota itu harus memiliki satu himpunan, satu relasi pada setiap himpunan. Memang cewek itu agak ribet ya menjelaskan sesuatu. Setelah dipahami loh. Saya aja nggak ngerti maksudnya Cynthia tuh. Gimana yang cowok-cowok ada yang bisa memahami nggak? Yang cowok-cowok ini yang saya tunjuk nih. Ketut Surya siapa ini? 101 underscore ketut Surya. Bisa dipahami nggak penjelasannya Cynthia tadi? Surya. Oh, kurang jelas. Oke, saya tunjukkan yang lain dah ya. Mardianta utama bisa nggak penjelasannya Cynthia tadi dipahami nggak? Sama, Pak. Kurang jelas juga. Tuh kan. Emang cewek itu ribet. Susah dipahami tuh. Buktinya dua cowok ya nggak bisa paham tuh sama Cynthia. Oke, yang lain gimana? Ada pendapat nggak? Apa bedanya relasi dan fungsi? Dimana letak perbedaannya dari relasi dan fungsi itu? Dengan bahasa yang sederhana. Sebelum saya tunjukkan gambarnya. Kalau kalian gambarnya udah tahu, pasti paham. Dan ada di video saya yang terakhir tuh. Ayo, apa bedanya relasi dan fungsi? Baik, Pak. Saya apakah boleh menjawab? Sekarini, oke. Silahkan sekarini. Baiklah. Kalau fungsi, itu memasangkan setiap anggota pada suatu himpunan dengan satu anggota saja. Sedangkan relasi, memasangkan satu atau lebih anggota pada satu himpunan lain. Begitu, Pak. Oke. Simple ya. Mungkin ada yang belum paham. Oke, yang lain gimana? Ada jawaban lain? Apa bedanya relasi dan fungsi? Dengan bahasa sendiri pakai bahasa sederhana? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Apa beda relasi dan fungsi pakai bahasa sendiri? Yang baru gabung? Halo, Gabriel. Hidupkan speaker-nya dulu, Gabriel. Halo, Gabriel. Halo, Pak. Kita sudah mulai kuliah ya. Oke, sudah ada rekamannya. Ini nanti saya upload di YouTube saya. Nanti kalau Gabriel perlu awal-awal kuliah bisa dengarkan di YouTube ya. Gabriel, posisinya di mana? Di Denpasar. Oh, di Denpasar. Oke. Ya, siap. Oke. Gabriel dan teman-teman yang baru gabung, kita sudah bahas relasi dan fungsi ya. Tadi kita sudah bahas teori himpunan. Jadi, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi, sederhananya kalau relasi itu, itu mengizinkan setiap anggota himpunan itu bisa punya dua atau lebih pasangan di himpunan yang lain. Atau sama sekali nggak punya anggota, nggak punya pasangan. Tapi kalau fungsi, dia syaratnya hanya memasangkan satu anggota di himpunan asal dengan tepat satu anggota di himpunan lawannya dia. Oke, saya ulangi. Kalau relasi itu adalah aturan atau syarat yang mengizinkan anggota di daerah asal itu bisa memiliki dua atau lebih teman di daerah lawannya. Atau bahkan sama sekali nggak punya teman. Itu relasi. Tapi kalau fungsi, dia harus memasangkan satu setiap anggota himpunan di domain dengan tepat satu anggota di kodomainnya. Jadi, kalau tadi gambar yang pangkat dua itu, itu adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota di himpunan A itu memiliki paling tidak satu anggota di himpunan B. Contohnya kayak gini ya. Saya kasih gambarnya sekarang. Oke, ini kelihatan nggak gambarnya? Oke, ini gambar yang penting ya. Coba perhatikan gambar pertama ya. Ini kan domainnya A, ini kodomainnya B kan gitu ya. Ini domainnya A, kodomainnya B. Ini domainnya A, ini kodomainnya B. Yang gambar pertama itu kenapa disebut relasi dan bukan fungsi? Ada yang tahu nggak? Izin jawab, Pak. Ya. Yang gambar pertama itu dikatakan relasi itu karena daerah asal memiliki minimal satu pasangan di daerah kawannya. Terus kenapa dia dibilang bukan fungsi? Karena di daerah asalnya itu dia memiliki dua pasangan di daerah kodomainnya atau daerah lawannya. Oke. Kalau yang B, gambar kedua kenapa disebut relasi dan bukan fungsi? Kalau yang kedua itu, dia disebut relasi karena seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau relasi itu boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Oke. Terus ya? Kalau kenapa dia dibilang bukan fungsi? Karena fungsi itu harus memiliki minimal satu pasangan dan nggak boleh memiliki lebih dari satu pasangan di daerah mainnya. Oke. Terima kasih ya. Jadi, apa arti fungsi ini? Yang saya tebalin ya. Fungsi, aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal, setiap anggota himpunan di daerah asal mempunyai pasangan, dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Oke. Pakai pemahaman itu ya. Jadi yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena A3 punya pasangan, tapi dia dua. A ini nggak boleh ya. Punya pasangan, tapi lebih dari satu. Ini bukan fungsi. Oke. Karena apa? Karena syarat dari fungsi itu adalah memiliki hanya tepat satu pasangan. Ini A3 ini cowok yang tidak baik ya, karena dia punya pasangan lebih dari satu. Nah, terus gitu ya. Jadi alasannya kenapa dia bukan fungsi. Kemudian yang B ini adalah relasi. Ya, relasi karena ada tanda panah ya, baik dari A ke B. Mau satu, itu tetap relasi. Tapi kenapa bukan fungsi? Karena A3 sebagai anggota di himpunan A itu nggak punya pasangan. Oke. Karena bunyi dari fungsi itu adalah setiap anggota di himpunan daerah asal. Nah, A3 ini kan nggak punya pasangan kan? Jadi ini bukan fungsi. Nah, ini adalah sebuah relasi dan juga fungsi. Kenapa disebut fungsi? Karena setiap anggota di himpunan A itu punya teman. A1 punya teman, A2 punya teman, A3 punya teman. Dan masing-masing tepat satu di himpunan B. Jadi kalau di himpunan B atau himpunan kawan ini ada yang tidak punya teman, itu nggak apa-apa. Yang penting di himpunan asalnya, semua anggotanya itu punya teman. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jadi kalau sekarang kalian pacaran sama satu pasangan, tanya pasangannya, fungsi kita apa? Nah, itulah yang mengikat kalian sehingga kalian dan pasangan kalian itu nggak bisa punya pasangan lain lagi. Masuk akal kan ya? Nah, itu bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita bisa hubungkan matematika ekonomi ini dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian punya pacar, tanya sekarang, Hai, fungsi kita apa? Jadi kalau dia bilang, oh enggak, kita nggak fungsi, kita relasi. Ya, berarti jawabannya adalah putus. Ya, segera putuskan pacar kalian. Oke, sampai di sini jelas ya? Bedanya relasi dan fungsi ya? Jadi kalau fungsi itu kalian hanya punya satu pasangan. Jadi yang mengikat itu hanya satu dan kalian nggak bisa ke orang lain karena syaratnya hanya memasangkan kalian dengan dia. Tapi kalau kalian mau punya dua, maka kalian nggak bisa pakai fungsi. Kalian bisa pakai relasi. Oke, sampai di sini jelas? Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, semua sudah jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perhitungannya ya. Pernah dengar fungsi linier nggak? Pernah dengar fungsi linier nggak waktu sekolah dulu? Pernah dengar, tapi lupa. SMA? Iya, SMA. Iya, saya tahu SMA. Kan nggak mungkin nanti sendiri SMA langsung kuliah. Nggak waktu sekolah dulu pernah dengar fungsi linier. Apa artinya fungsi linier? Apa artinya fungsi linier? Ada yang tahu nggak? Nama lainnya fungsi garis lurus. Pernah dengar? Bener nggak nama lain dari fungsi linier itu adalah fungsi garis lurus? Bener nggak? Eh, gimana ini baru-barusan lulus SMA ini? Yang IPA, yang IPA. Bener nggak fungsi linier itu nama lainnya adalah fungsi garis lurus? Bener, Pak. Oke, bener. Apa ciri-ciri dari fungsi linier? Ciri-ciri dari fungsi linier ada? Ada yang tahu? Ada. Oke, contoh perhitungannya saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ini juga ada di video, tapi biar jelas bisa saya tunjukkan di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Mana tadi ya? Nah, ini fungsi ya. Karena setiap anggota A itu dihubungkan dengan tepar 1 di anggota impunan B. Ini adalah fungsi ini. Oke, yang ini pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak yang ini? Pernah, Pak. Oke, gimana maksudnya itu? Fx sama dengan Ax tambah B itu maksudnya gimana? Fx sama dengan Ax tambah B itu maksudnya gimana? Gimana? Ada yang tahu? Fx sama dengan Ax tambah B, ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa maksudnya? Fx sama dengan Ax plus B itu A-nya itu tidak sama dengan 0 dan A sama B-nya itu bilangan real. Oke, yang lain? Yang lain? Oke. Coba bawa kertas nggak semua? Bawa kertas nggak semua? Siap bawa. Bawa ya, oke. Gambar sebuah himpunan A. Gambar bulat. Gambar himpunan A. Nama himpunannya A ya. Oke. Sudah? Anggota dari himpunan A itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Anggota dari himpunan A itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Sudah? Sudah. Oke. Di sebelah himpunan A itu adalah himpunan lain, namanya himpunan B. Dan kita nggak tahu anggotanya apa. Oke. Agar kita bisa menghubungkan anggota himpunan A dengan himpunan B, kita punya fungsi. Fungsi ya, fungsinya adalah Fx sama dengan 2x tambah 2. Oke. Fungsinya adalah Fx sama dengan 2x tambah 2. Sudah? Sudah. Coba cari siapa saja anggota di himpunan B yang merupakan pasangan dari himpunan A dengan fungsi 2x tambah 2. Oke. Silahkan dikerjakan, terus siapa yang bisa jawab. Caranya di mana? Kalian punya anggota himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5 anggota. Kemudian di sebelahnya ada anggota himpunan B yang kalian nggak tahu himpunannya itu ada berapa dan anggotanya apa saja. Kemudian anggota himpunan A itu kalian hubungkan ke himpunan B dengan 2 fungsi Fx sama dengan 2x tambah 2. Siapa yang bisa menjawab apa saja range-nya atau hasilnya atau temannya si himpunan A tadi? Yang 2, 4, 6, 8, 10. Siapa yang bisa jawab? Siapa izin menjawab? Oke, Sri. Silahkan, Sri. Jadi, range-nya itu yang himpunan A kan 2 pasangannya 6, 4 pasangannya 10, 6 pasangannya 14, 8 pasangannya 18, 10 pasangannya 22. Oke, bisa dijelaskan nggak dapat angka-angka range itu dari mana, Sri? Kan tadi disebutin fungsinya itu Fx sama dengan 2x plus 2. Jadi, kalau pas kita nyari yang di himpunan A yang misalnya di nomor 2, kita masukkan 2-nya itu ke X menjadi X. Oke, benar ya. Oke, terima kasih, Sri. Jadi, yang kita masukkan ke X itu adalah anggota di himpunan A. Jadi, anggota di himpunan A yang pertama adalah 2 kan? Berarti kalau fungsinya adalah 2x tambah 2, berarti 2 dikali 2 tambah 2 kan? Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, X-nya itu adalah anggota dari himpunan A. 2x itu paham kan ya? Itu artinya dikali. Jadi, kalau pecahan campuran kali bagi duluan baru tambah dan kurang. Itu saya rasa nggak usah dijelaskan lagi. Oke, jadi semua sudah tahu kan hasil dari range-nya. Dan lihat, pasti anggota himpunan A hanya punya satu teman kan di himpunan lawannya kan? Ya nggak? Bisa nggak mungkin dia punya lebih teman di himpunan kawannya dia dengan fungsi 2x tambah 2? Nggak mungkin. Ya kan? Jadi, itulah gunanya fungsi untuk mencari siapa tepat satu pasangan dari himpunan asalnya. Tadi kalau anggota himpunan A kan 2, fungsinya dia kan 2x tambah 2. Berarti temannya pasti 6 kan? Nggak mungkin dia temannya 8, 7, atau 10. Karena fungsi yang mengikat mereka adalah 2x tambah 2. Oke? Gimana sekarang caranya agar range-nya berbeda, agar hasilnya atau teman pasangannya berbeda? Ya ganti aja fungsinya. Misalkan 2x tambah 4. Atau 3x dikurang 2 dan seterusnya. Jadi itu fungsi. Jadi apa gunanya fungsi? Untuk memasangkan setiap anggota di himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Dan fungsi yang kita pakai itu adalah fungsi garis lurus. Fx sama dengan 2x tambah 2 misalkan. Fx sama dengan 3x min 4 dan seterusnya. Oke? Sampai di sini jelas? Jadi jelas gunanya fungsi ya. Kalau relasi dia bisa menghubungkan banyak gitu. Tapi kalau fungsi dia hanya menghubungkan tepat satu dengan pasangan di kodomainnya dia. Jadi ini gambar dari, saya ulang ya presentasinya. Oke jadi fungsi yang 2x, fungsi yang tadi yang 2x tambah 2 itu gunanya untuk ini ya. Untuk menjadi ini nih. Nah ini fungsi, ini guna dari fungsi 2x tambah 2 tadi. Agar setiap anggota di himpunan A itu paling tidak memiliki tepat satu anggota di himpunan B. Jadi ini maksudnya kenapa kita harus menggunakan fungsi. Jadi ini, tanda panah ini menunjukkan hasil dari perhitungan fungsinya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira terkait dengan himpunan relasi dan fungsi. Sudah jelas ya? Sudah Pak. Oke kalau sudah jelas siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan kuliah kita sore ini? Apa kesimpulan dari kuliah kita sore ini? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Oke ini tunjuk temannya kan? Siapa ya? Siapa? Dodi. Dodi katanya. Dodi ya, Dodi selatan jelaskan penulian kuliah kita Dodi hari ini kuliahnya tentang apa? Iya, benar sekali ya. Jadi itu kesimpulan kuliah kita dari Dodi ya. Mengungkapkannya dalam hati dia Dodi. Silahkan Dodi, apa kesimpulan kuliah kita Dodi? Oh iya Pak. Kesimpulannya adalah kita di mata kuliah hari ini kita belajar tentang himpunan, relasi, fungsi, dan fungsi linia. Itu aja. Oh dia tipe cowok yang simpel ya, enggak suka bertilih-tilih. Jadi tipenya Dodi itu simpel, ya gitu dah, simpel dah. Jadi dia mudah dipahami nih. Jadi bagi teman-teman cewek yang cari cowok yang gampang dipahami, pilih Dodi ya. Jadi dia tipe yang gampang dipahami. Simpel orangnya. Enggak niku-niku lah. Aduh, yang cewek gimana? Mau ngasih pendapat simpulan kuliah kita hari ini apa? Yang cewek-cewek? Ini tunjuk yang cewek kan? Coba. Coba, Dea coba. Siapa? Dea. Dea katanya Dea. Oke, Dea silahkan apa kesimpulan kuliah kita. Kok enggak keluar suara? Gimana Dea? Oh kecil banget ya suaranya. Ya, jadi itulah kesimpulan kuliah kita dari Dea ya. Saking kecilnya dia terdengar hanya di dalam hati suaranya. Waduh. Jadi kesimpulan kuliah kita, himpunan itu adalah konsep di mana sekelompok objek itu baik benda hidup atau benda mati itu digabungkan jadi satu ya dengan paling enggak satu syarat khusus. Itu namanya himpunan. Kalau relasi itu adalah aturan yang menghubungkan ya atau membuat anggota himpunan A itu berpasangan dengan anggota himpunan B. Jadi enggak ada syarat tertentu. Jadi mau dia berpasangan semua, mau berpasangan satu, atau ada yang enggak berpasangan, itu namanya relasi. Tapi kalau fungsi, kalau kita pakai fungsi matematis ya dan himpunan kita itu adalah himpunan yang anggotanya kuantitatif, maka fungsi itu akan membuat paling tidak semua anggota di himpunan A, himpunan asal, itu paling enggak punya satu atau setiap, atau tepat satu anggota di himpunan kawannya dia atau di kodomainnya gitu. Jadi yang membuat kalian enggak selingkuh itu adalah sebuah fungsi ya, bukan relasi. Nah itu kesimpulan dari kuliah kita hari ini. Jadi kesimpulan dari kuliah kita setelah kuliah ini kamu tanyakan ke pacarnya ya, masing-masing tanyakan, hai sayang, fungsi kita apa gitu. Kalau pacarnya jawab, kita relasi aja deh, berarti ya kalian adalah korban dari sebuah hubungan. Itulah kesimpulan dari kuliah kita. Ada pertanyaan? Oke, semua jelas? Jelas Pak. Oke, dan nanti video ini akan saya upload di Youtube saya ya. Jadi buat tadi teman yang baru gabung, Gabriel, kemudian Lisa ada enggak Lisa? Ini Lisa Blackpink atau gimana nih? Yang tadi enggak bisa gabung. Saya Pak, baru gabung. Gimana hujannya, udah berhenti? Udah Pak. Oh udah, udah saya Whatsapp tadi ya, cuma enggak dibalas sama dia. Oke, nanti yang teman-temannya yang enggak hadir itu tolong dia kasih tahu materinya apa ya. Materinya apa, terus nanti ini saya upload di Youtube. Sehingga tadi Gabriel yang baru gabung itu bisa dengerin kuliah kita ya. Oke, tugas sekarang. Saya kasih tugas nih. Saya kasih tugas ya. Tugas pertama itu adalah follow Instagram saya. Ini tugas wajib yang harus dilakukan ya. Kalau kalian enggak tahu Instagram saya keterlaluan ya. Ketik aja di kolom pencariannya Lee Min Ho, itu nama Instagram saya. Sudah Pak. Oke. Eh, bercanda ya, bukan Lee Min Ho ya. Nama saya loh. Nah, pertama adalah follow Instagram saya. Oke. Sudah, itu tugas wajib yang harus dilakukan. Tugas yang lainnya boleh enggak dilakukan, tapi yang pertama itu harus dilakukan. Follow Instagram saya. Yang kedua adalah coba cari apa itu fungsi linier ya. Apa itu fungsi linier? Coba cari apa itu fungsi linier. Fungsi linier itu cari itu maksudnya apa format rumusnya ya. Dari fungsi linier, terus syaratnya apa, gambar grafiknya apa, dan seterusnya. Oke, kemudian cari apa bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran. Sama grafik dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Itu tugas ketiga ya. Oke. Oke, ada mau lagi tugasnya? Sudah, Pak. Itu aja. Tidak, Pak. Itu buat di buku catatan ya. Tidak kumpul di e-learning undiksa, itu kumpul di buku catatan. Ditulis saya di buku catatan. Jadi tugas pertama, follow, dan spam like foto-foto di IG saya ya. Siap. Malam ini followers saya yang ditambah di IG awas. Asal ini enggak tahu IG saya ya. Jangan lupa follow back ya, Pak. Ada 33 orang ya. Malam ini IG saya harus bertambah 33 orang nih. Kalau enggak bertambah awas ya. Pas ha berarti. Terus tugas kedua tuh, apa namanya, cari apa itu fungsi linier. Rumusnya apa, gambar grafiknya apa, syaratnya apa fungsi linier itu. Terus tugas ketiga, cari bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran. Kemudian cari grafik dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Itu ya tugasnya. Minggu depan asisten saya, silakan ditunjuk. Silakan tunjuk asisten saya minggu depan, Kenny. Asisten yang minggu depan, Pak. Ya. Siapa, Kenny? Silakan ditunjuk asisten saya untuk minggu depan. Coba, siapa ya? Coba, dia. Siapa? Korti-nya, Pak. Korti dia, oke. Dia jadi asisten saya minggu depan. Materi kita minggu depan itu adalah fungsi linier dan mengenal hukum permintaan, hukum penawaran. Oke. Jadi silakan asisten saya minggu depan ya, bulan tari, untuk menjelaskan itu. Ini ada yang dari ekonomi nggak waktu SMA? Dari IPS? Ada dari IPS sih? Saya, Pak. Matir, Pak. Oh, semua ya? Berarti gampang. Oke. Oke, Pak. Ada yang... Oke. Di sini ada yang dari luar Bali nggak sekarang posisinya? Semua di Bali ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Semua di Bali. Ada yang nggak di Bali sekarang posisinya? Saya, Pak. Saya itu siapa? Lydia. Lydia di mana? Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Memang asli di sana ya? Iya. Kok milih kuliah di Bali? Iseng, Pak. Daftar. Oh, luar biasa ya. Ini daftar kuliah karena iseng ya. Luar biasa. Gimana kondisi di Jakarta? Aman ya? SBB, Pak. Oh, ya. Semoga sehat lah. Yang penting kuota ada ya. Kita bisa kuliah. Nah, nanti kalau ada kendala dalam kuliah, nanti tolong chat saya. Kalau kalian mau ajakkan di grup kan, tentu di chat pribadi aja. Kasih tau saya misalkan, Pak, saya nggak punya laptop gitu ya. Nanti saya anterin beli. Pak, saya nggak punya HP, saya anterin beli. 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 Bantu saya menjadi YouTuber. Jadi, saya akan senang kalian semua dan membantu saya menjadi YouTuber. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau tidak, selamat belajar. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Minggu depan, apa namanya, asistennya adalah dia bulan tari. Dan materi kita adalah fungsi linier dan mengenal hukum permintaan dan hukum penawaran. Oke. Terima kasih ya. Jadi, bagi yang sudah, silakan bisa live dari Google Meet-nya. Semoga kita semua tetap sehat ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.